Halo semuanya, selamat datang lagi di RD Vlog Kali ini gue pengen ngobrol bareng sama salah satu tokoh muda Eh tokoh Yang adalah seorang CEO dari Good News From Indonesia Halo Namanya Mas Wahyu Aji Instagramnya apa mas? Wahyu Aji 80 Kenapa 80? Sesuai tahun lain Kirain umurnya 80 Oh enggak Jadi ada beberapa hal mas yang pengen gue tanya Sangat siap Karena jujur gue ini pengikut setia GNFI Sama mas kita juga pengikut Iya karena lo yang bikin dari awal Gue yang ikutin GNFI dari awal Waktu ada berita apa ya Waktu itu yang awal-awal tuh Yang pokoknya Indonesia tuh lagi jelek-jeleknya berita Terus sebetulnya ada satu konten Kayak beda sendiri Isinya positif doang gitu Kayak ih aneh banget nih Berita kok isinya positif doang gitu Aku kira Aku kira jujur Aku kira itu dari pemerintah Banyak yang kira sampai sekarang ya Wah ini pencitraannya pemerintah nih Menurutmu gitu? Ya enggak apa juga Tapi Kita siapapun yang pemerintah Kita akan seperti itu terus Dulu pas waktu presiden sebelumnya Wah ini apa namanya Corong pemerintah SBE misalnya Wah sekarang pas waktu Pak Jokowi ya Sekarang pemerintah Pak Jokowi Tapi sebenarnya kita enggak ngomongin pemerintah Kita ngomongin Indonesia Dan Indonesia itu kebetulan ada yang mengelola Bukan kebetulan sih Pasti ada yang mengelola Yang namanya pemerintah, presiden Sehingga di asosiasikan seperti itu Tapi emang segitu pentingnya Menurut lu Untuk ngeberitain berita positif Kan enggak menjual loh Gue lebih seneng Ngeliatin lu cinta Luna Berantem sama Deddy Corbusier Iya kalau kita bikin Karena kita bukan Deddy Corbusier juga kan Oh iya Susah juga men Kalau kita nyanyin mereka gitu kan Itu praktisnya seperti itu lah Tapi kalau ngomong penting enggak penting Barangkali enggak semua orang harus Ngerasa penting ya Tapi menurut kita itu penting Karena ya tadi Yang kita obrolin di awal Kita pernah bikin survei Kebetulan ada orang yang survei Kita titipin ya Ternyata ada 80% lebih dari responden itu Ngaku pesimis anak-anak muda itu Dari 4.000 orang loh Termasuk gue juga sih Iya Termasuk kadang-kadang gue juga ya Jangan dong Kan pesimis itu naluri ya sebenarnya Jadi enggak masalah ya kita pesimisnya Tapi setelah pesimis Mau apa itu yang paling penting kan Nah pada waktu itu seperti itu Artinya Dan ketika kita tanyain Kenapa kalau mereka pesimis Ternyata mereka jawabannya adalah Enggak dapat informasi yang baik Tentang Indonesia Yang enggak dapat membanggakan Tentang Indonesia I see Titik itu kan kita ngerasa bahwa Oh ternyata informasi itu Yang kita konsumsi setiap hari Kalau bagus Membuat pikiran kita bagus Kalau jelek Membuat pikiran kita jelek kan Nah Sejak itulah GNFB hadir I see I see Itu udah dari kapan sih? 2009 Oleh mas Ahyari Haryanto 2009 Sama mas Ahyari Haryanto Ya Gue juga sering ketemu sama mas Ahyari Nanti kita mention deh biarnya enggak jealous ya Nanti kita edit di crop di sebelah sini Nah terus kira-kira sejauh ini Lo udah puas belum dengan pencapaiannya Good News from Indonesia Kan sesuai dengan namanya Good News Kira-kira menurut lo Dengan kehadiran GNFB Indonesia sudah banyak belum Dibanjiri berita-berita positif Atau goals lo sebenarnya apa sih Sebenarnya mau capai Ada dua tadi Kalau misalnya puas Kalau puas bahaya tuh men Kalau puas berarti kita besok selesai dong Betul-betul Udah autopilot deh kita pamitan Halo baik-baik Karena semua udah baik-baik saja Gitu kan kita Ini Artinya Enggak Masih banyak banget Indonesia itu Banyak banget yang belum terrekam Kenapa itulah kita bukan hanya GNFB Kita punya rekam Indonesia Misalkan Karena misi kita adalah Dari belasan ribu pulau Dari ratusan suku bangsa Juta Apa namanya Sorry Ratusan bahasa daerah Beragam tadi itu Kita gak mungkin selesai ngerekam sendirian Makanya kita ajak banyak orang Dan kita seneng banget sekarang Bukan hanya kita saja yang melakukan Bukan ya Tapi media-media mainstream pun juga mulai melakukan hal seperti itu I see Sama salah satu stasiun televisi Kita rutin banget kerjasama Bikin apa? Beberapa stasiun televisi Kita pernah misalkan Sama salah satu stasiun televisi itu kita bikin program bareng tuh Waktu itu namanya News Today Good News Today Good News Today Oke Tau lah stasiun televisinya apa ya Pada waktu itu mereka pengen Sudah mulai mencium tanda-tanda bahwa Penonton muda itu udah Cukup malas dengan tontonan yang berantem lulu Yang hard news yang membuat mereka berkerut-kerut ketika melihatnya Mereka butuh konten yang ringan Tapi karena itu TV berita mereka tetap yang ada bubutnya lah I see Bikinlah GNFL Good News Kita misalkan sama TVRI Kalau TVRI gak pernah disebut karena TV publik Itu juga bikin konten-konten kita disiarkan juga di TVRI Misalkan Oke Oke Dan so far responsnya bagus ya Iya Ya Alhamdulillah Kalau misalnya kita bilang bagus Good News itu akan Sejauh ini selalu kalah dengan bad news Persebarannya ya Of course Artinya misalkan GNF itu masih Menurut lo kenapa tuh? Kalah terus sama Naldurnya emang gitu Nature dari marketnya gitu? Bro misalkan Lu paling suka apaan sekarang? Makanan apa deh? Makanan Oke gue suka rendang Rendang Kalau ada rendang Biasanya langsung Laper mau makan gak? Laper mau makan gue pakai kasih nasi Oke Kalau pas bangun tidur Langsung makan rendang gak apa-apa? Enggak lah Oke pas ngapain biasanya mau merendang? Makan siang Makan siang Oke makan siang pada mas malasan di rumah ya Udah punya istri kan ya? Sudah Untung aku Mau gak mau bahwa pasti nonton Nanti kita di TVRI Yang Yang Udah siap di mejemahkan Apa namanya Rendang Kira-kira bangun gak? Untuk menuju mejemahkan? Bangun lah Bangun Cepetan mana sama Misalkan Yang-yang dabur kebakaran Oh Gila langsung kita makan Marahin loh Bangun panik Kebakaran Kebakaran Artinya Sebaik-baiknya berita Ketika ada berita buruk Itu masih Akan aware dengan berita buruk Secara psikologis seperti itu Saya pernah Baca jurnal ya Karena manusia itu Kenapa suka bad news Karena mereka Kita Itu pada prinsipnya Lebih Cepet Naluri defense nya Untuk aktif Ketika memang mendengar ancaman Make sense ya Bad news adalah ancaman Ya make sense Karena dalam ilmu marketing juga yang gue pelajarin Kalau lu jualannya jualan ketakutan Orang akan lebih cepat beli barang lu Oh gitu ya Misalnya Contoh yang obat-obat diet Obat sakit apa Sakit apa Kan dia Yang ditunjukin kan video kayak Umur berapa Jantungan Diabetes Kita takut akhirnya Kita beli Atau bahkan suka ada beberapa produk yang Kalau gak beli hari ini Besok kehabisan Bikin kita jadi Ini bukan manfaat yang ditawarin ya Bukan Yang dia jual adalah Kalau lu gak lewatin sekarang You will miss the opportunity Jadi yang ditakut-takuti adalah Apa yang akan terjadi Jadi konsekuensi ketika lu tidak melakukan action ini sekarang Tapi ketika kita di jualkan Barang Hanya dengan iming-iming Nanti anda dapat ini Setelah berapa tahun Itu Biasa aja Kita gak langsung yang kayak Hari itu mau beli Contoh Investasi Ya kan Kita mau ditawarin investasi saham Berapa persen per bulan Deposito berapa persen sebulan Dan segala macem Kita gak langsung yang bisa take action hari itu Kita pasti biasanya kayak Pelan Pelan Lama baru Tapi kalau bisa dibilang Eh Ayo Kalau gak masuk sekarang investment Lu gak bakal dapet Potongan Sekian persen Jadi lu Apa bla 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 Rugi lah pokoknya Iya Pokoknya rugi lah lu kalau gak beli sekarang Gitu ya oke oke Jadi menurut gue teori tadi Sejalan Itu baca aja Sejalan Sejalan dengan ilmu marketing yang So far gue Berarti Kalau kita mau bisnis Baiknya kita menjual ketakutan Atau menjual harapnya Kita harus balance Kadang kita harus jual gain Kadang juga kita harus jual fear Nah kalau got just Nah kalau got just ini menurut gue Menurut gue emang jualannya gain terus Indonesia ini bagus Bla 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 Tapi ya Jangan dikritik Kenapa nih gak pernah negatifnya Orang namanya juga got just Tapi gini Pertama Pertama Berita ini bener apa enggak sih Hoax apa enggak sih Iya Karena berita baik Itu pun ada yang hoax loh Gitu Ada yang hoax misalnya Iya 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 Sehingga kalau misalnya Kita gak cross check Gak cover both side Bisa jadi kita nyebarin sesuatu Yang kelihatannya bagus Tapi ternyata salah Itu fatal kan Nah Nah Kritis Itu kita berlakukan di GNFI Kita pun mengangkat nih Ada masalah nih Ada sampah dan lain-lain Kita kritis Tapi kita sambil Kalau kita bikin tayangan Ini loh Orang yang ada di masalah itu Tapi dia gak charge maki aja Tapi dia bener-bener sesuatu Sehingga mengisi berhasil orang lain I see Jadi kita kritis Tapi bukan sinis Kalau urusan Temanya Pilpres Gnfi kemana nih Kritis Atau Covering the good side only Iya kalau Kalau Gnfi Setelah kelembagaan Kita gak mengulas Banyak tentang Pilpresnya ya Oke Tapi Kalau Nyinggung misalkan Misalkan sejarah pemilu Kita pernah bikin kontennya Sejarah pemilu Tahun sudah tahun 55 Sampai sekarang Itu pemilu kita luar biasa Gitu kan Terus misalnya Iya Tapi kita gak sampai terlibat Harus ngomongin Pilpresnya Karena kenapa Karena yang lain juga udah punya ngomongin kok Kenapa kita harus ngomongin itu lagi Betul Betul Terakhir nih mungkin Dua hal terakhir Yang pertama Gara-gara Pilpres ini sebenarnya Membuat gue agak pesimis banget sama Indonesia Banyak konflik Panas berbulan-bulan loh Bahkan banyak ya Gak jadi temenan Atau udah gak jadi temen lagi Bahkan gak jadi nikahan Hanya karena beda Eh kemarin gue baca Yang ini Malah beda pilihan Nikah mereka Wah Nah Berarti Berarti ada yang nikah Ada yang akhirnya enggak Ada yang nikah Nah maksud gue Dengan seluruh berita jelek yang ada di Indonesia Dengan seluruh berita jelek yang ada di Indonesia Dengan seluruh berita jelek yang di Indonesia Menurut lo Apa alasan Untuk kita sebagai warga negara Indonesia Tetep Positif melihat kemajuan Indonesia bisa maju Iya Kita gak bisa mangsa orang untuk positif sih sebenarnya ya Tapi gini Yang pertama Kejala seperti ini Orang musuhan Kadang-kadang social media Orang Orang Intinya tadi kan Orang lebih cenderung nyari informasi Yang sesuai dengan keyakinannya Daripada yang Sebenarnya Yang sebenarnya gitu kan Dia nyari konfirmasi daripada informasi Itu bukan hanya kejala di Indonesia Post-truth misalkan orang Lebih Opini publik Bukan dibentuk oleh data dan fakta Tapi oleh Masyarakat Keyakinan dan Opini kita Oke Itu bukan hanya terjadi di Indonesia Itu post-truth ya Post-truth Jadi Apa Bukan hanya terjadi di Indonesia Ketika Brexit Pemilu Amerika Itu pun juga terjadi Artinya ini bukan hanya fenomena di Indonesia Tapi memang kita Pas waktu mengalaminya di Indonesia Ini kan Penceng banget kan ya Apa namanya Pertempurannya Tapi menurut gue sih Sebenarnya Barangkali kita pesimis Karena kita Di social media kita Timernya hanya itu Tapi kalau disurvey nih Berapa orang sih yang teriak Sebenarnya Gua aja Jarang banget posting Enggak pernah bahkan postingan Soal itu Dan rasanya Orang-orang seperti gua Seperti kita bahkan Termasuk penyebar Enggak sih Bukan ya Teman-teman Itu banyak banget yang Mereka silent aja Enggak melihat Apa karena mereka takut Berekspresi dan berpendapat Di sekarang Ini juga penting banget Orang-orang Kayaknya sekarang Bersuara itu Karena Merasa Ini ekspresi harus dikeluarin Tapi Kan katanya Gua lebih Seneng dengan kebijakan yang Kebijaksanaan yang Kalau kita mau ngasih sesuatu Pertama harus Harus dirihat juga Nih ada tiga paling gak Pertama adalah Bener apa enggak Kedua adalah Tepat gak waktunya Ketiga Apakah Apakah kita harus berkomentar Kalau gak penting-penting banget Negara ini gak akan hancur Tanpa komentar kita Ya Enggak usah komen Banget lah Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan Komen apapun Misalkan Tetanggaan bisa hancur Gara-gara misalkan Komennya berbeda Jadi Jangan-jangan Tadi pesimis Gara-gara kita memang Di timeline kita Seperti itu Tapi gua gak yakin Sebagian besar Masyarakat Indonesia itu Seperti apa yang Orang-orang Komen itu Karena Mungkin pengguna sosial media yang rame-rame disitu Belum bisa menjadi bukti valid Kondisi grassroot di Indonesia Di daerah Orang ke sawah juga masih dengan happy-nya Makan Mereka memilih Bukan gak milih ya Mereka memilih Tapi ketika Pilihannya menang juga biasa aja Kalah juga biasa aja Jadi sebenernya gak Gak terpecah itu Gak terpecah itu Palingnya gua melihat di lingkungan Gua juga gak terpecah itu Ngerlinya kan di media Iya Bener-bener Kalau di sosial media Facebook, Twitter Kalau ada war Aduh Ya udah lah Kayaknya besok kita mau Tamat gitu Oke 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 Sebetulnya kita gak melakukan itu Nice Baik-baik saja Betul-betul Terakhir Apa pesan lu buat Generasi muda Pesan Iya Pesan lu buat generasi muda Supaya tetep bisa Apa ya Maju Sukses Optimis Dan tetep stay di Indonesia Khususnya buat mereka yang Gini Bunya kualitas Generasi muda itu termasuk kita gak? Iya Tentu Tapi paling gak untuk sesama kita Oke Mungkin Lebih ke junior lagi sih Jadi Kita masih muda Tapi barangkali Temen Gue sendiri sering gini Sama anak-anak yang lebih muda Adik-adik yang lebih muda Karena Banyak Adik-adik kita Teman-teman kita yang masih muda itu Memiliki kesempatan Yang Dulu gak pernah Bisa dibayangkan oleh Bahkan generasi kita pun Informasi begitu muda Perbandingan simpelnya gini deh Contohnya konkret Dulu beasiswa cuman beasiswa Toh SPP dibayarin Kalau sekarang Murah SPP Uang Saku Plus Pembinaan dan Network Ikutan sementara dimana-mana Jumlah beasiswanya juga banyak Gitu kan Informasi Mau belajar apapun Gampang Di internet Artinya Kalau gak Bisa lebih maju Dari generasi sebelumnya Itu lebih banyak Gitu 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 ya Pramudi Antatatur Itu kan Merintis Mahakaryanya Tetralogi Itu kan di Pulau Buru Di tempat yang sangat asing Di tempat yang sangat asing Kadang katanya Gatau ini salah kalau salah Mohon dekorasi ya Nulisnya di kertas-kertas Bekas Kertas apapun Bekas-bekas Men atau apapun Itu gak ada internet Gak ada perpustakaan Iya Tapi Dia bisa Membuat Mahakarya yang Ketika kita membacanya Kita seakan-akan ada di situ Gitu Bener-bener Jangan-jangan emang The power of kepepet Beneran ada ya Nah Kita ada di dunia Dimana Kita pengen tau apapun Saatnya bisa Iya Sepakat Pengen kenalan sama siapapun Gak kayak dulu nih Mau ketemu presiden pun Sekarang Terbuka kesempatan mendebar Gitu Nah Kalau kita gak bisa memanfaat Ini rugi banget Betul Dan kita sebagai generasi agak-agak tua Mudah-mudahan tua Kita pun juga harus menyesuaikan Iya Kalau gak Kepengen Nanti ketinggalan Oke Keren banget ini Keren sih message-nya Bagus banget Semoga teman-teman disini Dapet ilmunya Dan thank you banget Mas Bro Sudah Dateng di Ini keren Saya pengen bikin vlog juga kayaknya Nanti ya Ajarin Mas Oke Sekian RD vlog Sesi bersama Mas Wayu Adisi Oh good news from Indonesia Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya